Ya, setelah kita buka browser apa saja yang Bapak tetapnya silakan. Setelah browser yang terbuka, saya di sini menggunakan Google Chrome. Pertama kali kita lakukan adalah dengan mengetikkan kata eduknya. Ibu, Ibu Sunaria maaf, share screen-nya belum terbaca? Belum ya? Belum. Baik Bapak-Ibu sekalian, terima kasih yang telah hadir saat ini bersama kita. Ada 26 partisipan, terima kasih adik-adik, kakak-kakak, Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillah Ibu Sunaria telah bergabung dengan kita, pemateri pertama, dan sudah nampak paparannya. Terima kasih, silakan Ibu melanjutkan. Seperti disampaikan tadi pertama, bahwa di masa pandemi ini guru harus kreatif. Bagaimana agar merancang kegiatan PJJ ini menarik? Jangan mentang-mentang PJJ, anak-anak terkesan belajar di rumah, pasif, dan lain sebagainya. Maka melalui pembuatan edukatif game ini mudah-mudahan dapat merangsang daya ingat belajar anak meskipun sedang belajar di rumah. Nah, yang saya maksud di sini adalah bagaimana cara membuat eduk game melalui edukendi. Yang pertama kali saya katakan adalah membuka browser apa saja yang Bapak-Ibu mendiki di laptop. Kemudian kita masuk ke dalam. Sebenarnya edukendi ini adalah aplikasi yang berbasis web. Tapi juga tersedia di Playstore, nanti bisa digomor. Kita langsung saja mengetikkan edukendi.com. Kita enter. Ini adalah tampilan awal. Tampilan awal edukendi. Kita scroll ke bawah. Di sini ada tiga kegiatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita dapat membuat. Kemudian kita dapat membagikan. Dan terakhir peserta didik dapat bermain. Selanjutnya pada bagian bawah ini terdapat beberapa contoh aktivitas yang dapat kita lakukan dari satu, katakan satu topik yang kita buat. Tapi kita dapat membuat beberapa jenis atau contoh aktivitas. Ada word search, and process, crossword, hackman, dan lain sebagainya ada di bawah sini. Atau selanjutnya adalah kita harus sign in terlebih dahulu. Di sebelah kanan ada tulisan sign in. Kita klik saja. Ini adalah tabel untuk login. Jika kita belum memiliki akun untuk login, maka kita harus klik registrasi terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah memiliki akun, maka saya langsung saja login dengan mengetikan email yang telah saya daftarkan sebelumnya dan password. Sudah muncul. Welcome, Sumaria Bulungan. Di sini terdapat tiga aktivitas, yaitu word, matching files, dan quiz question. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya rada-rada kurang karena bukan jurusan bahasa Inggris. Kita coba pertama kali adalah bermain kata. Jadi Bapak-Ibu perlu diketahui bahwa pembuatan EduCandy ini sangat cocok diterapkan untuk pelajaran yang mereview kata-kata atau vocabulary. Misalnya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pendidikan agama Islam juga tidak masalah, tapi sangat tidak disarankan jika EduCandy ini digunakan seperti untuk pelajaran fisika, tematika itu memang agak susah. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama yang akan kita buat adalah bermain kata. Sini muncul create a new list of words. Your FVT name artinya kita menuliskan contoh apa yang ingin kita kerjakan. Misalkan saya ingin membuat sesuai dengan background saya, yaitu pendidikan agama Islam. Misalkan saya ingin membuat sesuai dengan kata-kata. Lalu kita klik create. Muncul mengenal nama-nama Nabi Rasul Ulul Azmi. Kita ketahui bahwa Rasul Ulul Azmi itu kan ada lima, tapi di sini saya hanya menyebutkan tiga saja, karena ini hanya sebagai contoh. misalkan Edward, maka akan muncul di Wisnu Ibrahim. Kemudian kita tambah lagi. Oke, cukup tiga saja ya, karena sebagai contoh. selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi, sifatnya Edukendi ini adalah untuk mereview, mereview pembelajaran yang telah kita berikan. Selanjutnya kita ke bawah ini. Nah, dari kata-kata yang kita buat tadi, yaitu ada tiga, Ibrahim dan Muhammad. Kita dapat membuat tiga aktivitas quiz atau game. Mari kita coba satu-satu. Pertama, word search. Seperti apa itu? Klik play. Dan menunggu. Maka akan muncul kotak kata-kata yang diacak. 11 kita adalah menemukan tiga kata yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, ini adalah waktu. Semakin tinggi, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari kata, maka skornya juga akan semakin. Contoh. Kita mencari kata no. Akan muncul di sini. Ketika benar, dia warna tulisannya sudah berubah, bukan hitam lagi. Dan agak ke hijau-hijauan kalau dikatakan saya. Dan selanjutnya, kita juga mencari kata Ibrahim misalnya. Oke, sudah dua dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita kembali, kita coba untuk aktivitas yang kedua, itu bermain hangman. Nah, kalau jaman saya waktu kecil itu ada hangman. Seperti kartun yang digantung lehernya. Tapi karena ini untuk pendidikan, jadi kan agak lucu, agak gimana gitu, kalau yang ditampilkan adalah orang gantung diri. Jadi, dikreaksikan menjadi coklat. Bagaimana bentuknya? Kita lihat sebentar. Ini, sekarang tadi saya yang buat tulisnya, otomatis saya tahu hanya terdiri dari tiga huruf. Otomatis ini jawabannya adalah no. Kita contoh. Tidak berkurang coklatnya. Tapi seandainya kita menggunakan kata yang, atau huruf yang salah, saya contohkan, coklatnya akan berkurang. Begitu. Kita betul. Tidak tebak lagi kita kira-kira kata terakhir apa, bagaimana yang terjadi jika seandainya jawaban kita salah. Coba. Maka, oh betul, ternyata. Next. Selanjutnya, aktivitas ketiga adalah bermain ennegram, yaitu menyusun rata yang diacak. Saya tunggu. terdiri dari beberapa kata. Ini adalah susunan kata yang harus kita bentuk sehingga menjadi satu kata. Ini terdiri dari beberapa huruf ya. Harus bentuk menjadi satu kata utuh. Terus ini jawabannya adalah menguruh amat. semakin kita menjawab atau menyusun kata dan huruf ini secara benar, maka ulat atau apalah ini yang ada di bawah ini akan semakin tinggi dan skornya pun kelihatan. Seterusnya, dia akan secara otomatis lanjut ke perkataan atau soal yang selanjutnya. Nah, selain ketiga bentuk aktivitas yang ada di sini, kita juga dapat membuat aktivitas yang sebelumnya pernah tadi sebelum masuk ke sini saya contohkan yaitu ada sample activity kita bisa bikin TPS dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita review, pelajaran apa, temanya apa, yang tentunya pasti akan sesuai untuk dimainkan terutama anak-anak SD, SMP. setelah kita membuat kita dapat membagikan apa yang telah kita buat tadi kepada peserta didik cara mengkopikan link yang ini link yang ini kita klik copy kita share ke salah satu forum atau grup yang kita miliki jika kita miliki WA bisa di share melalui WA atau apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan kelas kual perintahnya ada di sini seperti tadi kan saya mencontohkan mengenal nama-nama Nabi atau Rasul Ulul Azmi berarti perintahnya adalah sedihkan atau carikan di atau pun Rasul perintah ini akan keluar pada tampilan serta didik setelah mereka mengklik link yang di sini sangat mudah bukan Bapak Ibu gampang sekali sangat gampang simple sekali lagi saya katakan bahwa Edu Game melalui Edu Candy ini sifatnya hanya mereview mempertajam apa yang telah diberikan bukan sebagai patokan untuk penilaian kalau pun untuk penilaian kita bisa menggunakan komp penilaian yang lebih akurat baik mungkin sampai di sini jelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan juga dapat dipraktekan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari halo Bu Anita oke terima kasih Ibu wah luar biasa ya ini Bu ada yang Japri nantilah dulu ya Bu akan saya sampaikan ke Ibu pertanyaannya baik terima kasih Ibu atas materinya yang luar biasa saya rasa ini mau menggunakan resource Google itu Bu ya resource Google Ibu bisa terus share screen gak apa-apa Bu sambil di review kembali kita masih ada waktu untuk mereview kembali materi yang dari Ibu tadi lalu kita ketik edu candy gitu gak Bu ya game edu gitu Pak iya Bu edu candy dot com sebentar edu candy dot com ya jadi kita ketik edu candy dot com kemudian akan muncul seperti itu dan bila belum mendaftar ini Bu ada yang nanya bagaimana cara mendaftarnya gitu oke sebentar tadi kan ya saya ulangi edu candy dot com kalau perlu bisa dicatat nah karena saya disini sudah sign in saya log out dulu nah cara mendakarnya adalah lalu ini sign in nah sign in sign in klik silahkan nah saya coba ya register nah itu Bu register register ya saya coba register menggunakan alamat email saya yang lain terus terserah username nya mau apa saya kasih dulu biar gak double sama yang lain iya Bu silahkan sesuaikan ya bukan robot sepertinya mesinnya tidak percaya kalau saya manusia klik saja saya bukan robot biasanya ini muncul penyebutan apa oke klik langsung registrasi registrasi berhasil registrasi berhasil please check your email nah kita masuk ke email kita tadi disitu kita kan sudah tahu nih emailnya apa yang kita daftarkan tadi area underscore sun 24 at yahoo .id nah email passwordnya ini tadi karena di awal kita tidak dikasih password passwordnya ini bersifat private yang dikirim langsung ke email kita jadi kita langsung cek saja email kita misalkan saya ini disitu nanti pasti ada pemberitahuan email masuk bahwa password kita adalah itu standar berterdiri dari kumpulan huruf-huruf yang diacak saat itu jika kita mau merubah langsung saja disitu langsung merubah bisa kita selesai ini karena laptop saya ini mohon maaf laptop baru jadi tidak terkoneksi dengan alamat email saya yang disini yang terkoneksi adalah scenario dulungan gmail saya tidak bisa membuka passwordnya jika sudah selesai melihat email sesuai dengan yang kita daftarkan kita masukkan password disini langsung klik login sekarang saya coba login menggunakan email yang sudah saya daftarkan sebelumnya login kita akan muncul tampilan halaman pertama seperti itu bagaimana Bapak Ibu nah kan gampang sekali ya luar biasa luar biasa simple dan luar biasa adik-adik kakak-kakak Bapak Ibu semuanya bisa membuat game di rumah bagaimana ada yang ditanyakan lagi silahkan di raise hand atau langsung di chat oke boleh Bapak Ibu silahkan atau adik-adik dan kakak-kakak sekalian silahkan mengisi presensinya nah kita akan menunggu ada yang raise hand Farhan Nadif ingin bertanya langsung atau ini raise handnya ke pencet ini sepertinya Farhan Nadif ini oke kita coba halo Farhan Nadif halo Bu halo ada yang ditanyakan tidak ada Bu oh iya ke pencet kayak ke pencet ya diturunkan raise handnya Ibu terima kasih siapa tahu ingin bertanya silahkan bagi yang bertanya ada hadiahnya loh dari pemateri nah ditunggu oke tidak ada juga tidak apa-apa mungkin sepertinya mereka lebih paham oke sebagai tambahan ya Bu Anita jika jika kita sudah pernah membuat aktivitas soal atau game apa saja yang kita buat maka di halaman tampilan depan Edu Candy ini scroll ke bawah maka akan muncul aktivitas kita nih seperti ini saya sudah pernah membuat aktivitas sebelumnya ditambah yang barusan jadi sudah ada tiga aktivitas yang saya simpan mau dihapus semuanya bisa ditandain dan dihapus apakah mau diedit mau dimainkan secara sendiri secara mandiri ataupun mau di share kepada siapa saja tentunya kepada peserta oke gampang bukan yuk dicoba yuk oke nah itu tadi adalah pemaparan dari narasumber kita yang pertama luar biasa ya nah gimana mudah sekali ya untuk membuat game pembelajaran yang seru dan unik sekali menyenangkan loh terus namanya juga edukandy ya kayak ada permain-permain gitu deh fitur-fiturnya segar-segar ya warna-warninya keren-keren nah adik-adik kakak-kakak bapak ibu sekalian tak hanya kita menikmati game yang ada di handphone kita tapi sekali kita dong yang membuat game gitu nah saya mengingatkan kembali jangan lupa partisipan untuk mengisi absensinya terima kasih selanjutnya ibu sunarya bagaimana tidak ada pertanyaan kita tutup saja sesi pertama oke baik sesi pertama akan kita tutup dan kita akan masuk ke sesi kedua alhamdulillah malam hari ini bersama 28 partisipan ibu sunarya tetap stay tune tak boleh kemana-mana tetap di room ya semuanya oke baik akhir kata terima kasih ibu sunarya atas materinya yang luar biasa dan adik-adik kakak-kakak bapak ibu semuanya jangan lupa untuk membuat game sendiri ya jangan hanya memakai pemakai aja jangan ya jangan hanya sebagai pemakai ayo kita buat gamenya gitu dengan aplikasi edu candy oke dibuat jangan main coc atau apalah itu terus ya atau apa ya namanya nah kan saya gak ngerti sama game sudah ini yang ulat-ulat ular-ularan itu yang biasa dimainkan kakak saya itu game ular-ular katanya oke lanjut silahkan mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada salah kata oke oke ini sesi pertama kita akan masuk sesi kedua ya belum selesai di pemateri tadi kan ada dua jadi jangan keluar dulu oke diturunkan sudah ininya tangannya capek nanti oke baik silahkan selanjutnya dengan saya sendiri mbak sunarya ya baik ya jadi materi belum selesai ya bapak ibu adik-adik sekalian saya disini sebagai pemateri kedua ya alhamdulillah masih tetap stay tune ya jangan kemana-mana gak boleh keluar gak boleh keluar belum selesai materi kita pada kesempatan kali ini yang kedua yaitu tentang kelas maya dimana pada musim pandemi ini pastinya Dewan Guru dan adik-adik sekalian nanti akan diminta menjadi peserta di dalam kelas maya fitur kelas maya itu jadi nanti ada perannya sebagai guru sebagai siswa jadi nanti ada semua perannya jadi adik-adik kakak-kakak bapak ibu guru selain-lainnya mohon tetap stay tune menyimak bagaimana sih kalau kita menjadi siswa bagaimana sih kalau kita menjadi guru baik saya tidak akan memberikan PPT yang terlalu banyak begitu ya nah tetapi oke hostnya kembali ke Pak Eri sepertinya baik sebentar saya tarik dulu karena saya mau hanya sampai sesi 2 ditunggu sampai jam 9 kita akan selesai ada yang bertanya sampai sesi berapa sesi 2 oke oke Pak Eri saya tarik dulu hostnya ada sama Pak Eri oke sudah oke sudah saya tarik maka sebentar akan saya ubah saya sebagai presenter terima kasih yang masih tetap stay tune langsung saja saya akan share screen ya share screen tentang saya perlu kenalan ya saya nanti kenalan saat kita share screen ya Pak Zinar ya betul betul nah kompornya lagi kan nah ini presensinya diisi linknya nanti akan muncul seperti ini link presensinya diketik nama instansi sekolahnya atau dimana tempat bekerja dan sekolah untuk adik-adik terus kabupaten kotanya mana dan provinsi mana tanggal pelaksanaan yang kita hari ini dan di cengkerang yang kelas maya untuk saat ini sesi 2 oke terus kemudian kalian berperan sebagai apa mengetahui kegiatan ini dari dari mana dari grup WA WA siapa kayak gitu oke ada yang nanya ini bagaimana ngisi presensinya gitu oke baik oke kita minimize terlebih dahulu saya tidak akan membuat PPT yang apa tidak memaparkan PPT yang bagaimana bagaimana kita langsung praktek apa sih kelas maya itu kok ada si maya kok ada kelasnya gitu ya kan bunda maya ada di jakarta gitu ya jadi bukan itu ya jadi dunia maya maksudnya dunia virtual ya bapak ibu dan adik-adik sekalian jadi ini adalah perkenalannya ibu ibu sudah tak asing lagi ya saya adalah Anita Nurhasana oke sebentar macet macet PPT-nya baik itu ibu Anita Nurhasana bersekolah di SJ041 itu nomor handphone saya jika ada perlu apa-apa silahkan di chat saja ya jika menanyakan lebih lanjut nah disini saya akan mungkin ada yang baru bergabung dari adik-adik kita mbak jadi dia mungkin perlu saya review kembali bahwa rumah belajar ini hadir sebuah portal dimana ada webnya di belajar.camdipu.co.id nah kenapa kakak tadi kakak Arya menerangkan tentang edugame karena ada fitur yang terbaru dari rumah belajar yaitu edugame maka kakak Arya tadi memilih materi membuat game interaktif gitu ya seperti ini ini adalah fitur barunya edugame oke nah kita sudah selesai membahas edugame maka kita akan maju ke materi selanjutnya yaitu mengenai kelas Maya apa sih kelas Maya itu yuk kita simak bersama dibuka gadgetnya diminimize diminimize aja ini diminimize aja laptop atau handphone nya lalu buka storage no storage nya yaitu belajar.gemdibu.go.id langsung gitu ya ketik saja kelas Maya .belajar.gemdibu.go.id atau yang susah langsung ketik rumah belajar saja oke seperti ini langsung rumah belajar saja nah saat ini kelas Maya yang ada di portal rumah belajar menyediakan ini adalah LMS ya LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual mungkin ada teman-teman yang selalu mengeluh kelas Maya nya lagi gak bagus jaringan atau yang lain-lain tetapi pada saat ini Alhamdulillah musdatin terus ya terus memperbaiki kualitas kuantitas semuanya Alhamdulillah kelas Maya saat ini luar biasa sudah sangat lancar oke nah disini adik-adik sekalian kakak-kakak sekalian bisa mendaftar terlebih dahulu menggunakan kelas Maya ini nah adik-adik nanti saat ini anggap saja ibu ini ibu guru kalian yang sedang menerangkan tentang bagaimana sih kamu nanti saat ibu minta masuk ke kelas Maya seperti itu saat kamu menjadi siswa nah untuk bapak ibu guru dan teman-teman yang lain terima kasih yang saya pasti yakin dan percaya semua bisa mendaftar dan membuat kelas Maya jadi saya akan hanya mereview cepat bagaimana sih cara membuat dan mendaftar sebagai partner kelas Maya ya di fitur kelas Maya di rumah belajar suara saya masih jelas masih ibu baik mari kita terlebih dahulu kita mendaftar klik daftar jadi ketika kamu menjadi siswa atau menjadi guru atau sebagai penyelenggara kita harus mendaftar terlebih dahulu ya oke jadi saat jadi saat menjadi siswa kita klik sebagai siswa kita klik menjadi siswa oke id user mungkin adik-adik ada yang bisa membantu ibu kira-kira siapa ada disini yang bisa membuat ini saya lihat dulu di partisipan namanya disitu ada Alberina ya ya coba kita coba Alberina membuat room disini Alberina nah kebetulan saya memegang Nisen Nisen dia Alberina 123 gabungkan antara angka dan juga angka dan juga huruf jadi agar bisa ter apa atau cepat ya cepat terdeteksi oke disini akan ada Alberina Alberina 123 tanpa spasi passwordnya pun bisa Alberina huruf kecil 123 atau Alberina huruf kecil 123 diulang lagi ya atau nama yang lain boleh nah Nisennya kita tulis oke Nisennya lalu alamatnya dia ada ditarakan langsung saja seperti mengisi pada umumnya Alberina at gmail.com oke kontaknya kita pakai kontak yang ini lalu SD nya atau sekolah nya jika si sekolah disitu tidak ada tidak ada muncul maka kita semua harus mendaftar sebagai penyelenggara seperti itu oke kita coba SDN 041 coba kita coba SDN 041 apakah muncul atau tidak nah memang kendalanya disini adalah loadingnya ini memang agak lambat ya untuk loading seperti ini agak lambat oke SDN 041 tarakan sip ya begini lanjut oke loadingnya baru selesai dan ini diketik Kalimantan Utara oke nah disini dimasukkan kode capcanya Y2 Q K U oke langsung kita daftar semoga berhasil Bismillah ini oke oke Alberina sudah punya akun kelas Maya oke selanjutnya Alberina harus masuk ke kelas gurunya dimana nanti gurunya akan memberikan kode kelasnya untuk masuk dan kunci kelasnya gitu oke ya dari sini kita akan save oke Albe sudah masuk ya sebagai siswa nah nanti yang lainnya juga harus seperti itu mulai sekarang yang menjadi siswa tolong hendaknya langsung mendaftar ya mendaftar di rumah belajar fitur kelas Maya oke lalu cari kelas disini nah untuk mencari kelas kalian tetapi kita langsung masuk karena kita sudah tahu kita masuk dashboard aja masukkan kode kelas yang bapak ibu guru kalian dibagikan ya dari bapak ibu guru kalian oke disini lalu nanti misalnya ini ya misalnya kode ini lalu cari kelas kira-kira ini kelas siapa nih gitu nah kita cari kelas nah ini adalah salah satu teman ini punya ibu rumia nah kuncinya nanti akan diberikan juga di sini 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu lalu klik daftar nah nanti akan masuk di kelasnya ibu rumia jika ke ibu rumia gurunya nanti seperti itu ada tugasnya ada modulnya diikuti seperti LMS LMS lainnya oke terima kasih yang baru bergabung selamat datang selanjutnya kita akan keluar dari posisi menjadi siswa oke kita lock out ya kita lock out menjadi siswa kita akan masuk kembali menjadi siswa guru kita lock out dulu nah sekarang kita akan membuat kelas atau kita sebagai guru oke kita sebagai guru nanti Alberina masuk ya ke kelasnya guru ini oke kita coba ibu guru ibu guru Anita 123 oke ibu guru Anita 123 seperti ini kelas 2 sorry kelas 6B seperti itu khusus kelas 6B ini Dewan Guru membuat untuk kelas Maya di kelasnya Anita 123 boleh seperti ini murid kita tidak harus dari murid kita saja dari pribadi tetapi boleh dari mana aja kita bagikan ya biar mereka ikut belajar seperti itu mengetahui informasi modul-modul kita lantian soal apa saja tidak masalah oke nomor identitas kita ketik saja seperti itu lalu kita ketik alamat tarakan dan emailnya oke sorry anita123 at gmail.com oke kontaknya nomor kontak saya disini lagi ketemu sekolah penyelenggara pasti dia agak sedikit loading tapi tidak masalah tidak tidak akan lama ya disini ketik SDN selamat datang yang baru bergabung mohon dapat mengisi presensi yang ada di room chat bu sunarya mohon dibantu untuk men-share lagi presensinya oke disini SDN 0 4 1 tarakan sudah muncul diklik oke diklik saja ditunggu agak loading sedikit oke sudah terhasil lalu kita pilih kalimat tentera jadi tahapannya sama saat kita menjadi siswa saat menjadi guru kecuali menjadi penyelenggara kita butuh NPSN sekolah 1 Z lalu daftar oke ternyata ID user sudah terdaftar maka kita coba yang lainnya ya Anita NUHA mungkin boleh 123 Anita NUHA 123 khusus kelasnya 6B Anita NUHA 123 oke Anita NUHA 123 oke kita coba lagi Z E Z W Q oke kita klik daftar oh capcanya lagi tidak valid jadi trouble trouble seperti ini biasa ya kita ulang kembali tidak masalah oke ditunggu masih loading seperti ini oke ditunggu masih loading oke sekarang kita coba Anita NUHA 123 huruf kecil saja ya gak apa-apa Anita NUHA 123 oke oke nah ini F kecil R besar G kecil OC kita daftar oke kita daftar nah berhasil jadi ibu Anita NUHA 123 sudah memiliki kelas seperti itu dan anak-anak siap untuk masuk dengan cara yang sama tadi daftar sebagai siswa ya kemudian kita mengisi biodata yang tadi oke diisi aja NISN bebas boleh yang asli juga boleh oke disini silahkan untuk simpan ya simpan selamat datang yang baru bergabung terima kasih sudah bergabung jangan lupa untuk mengisi presensi oke jangan lupa ini adalah dashboardnya ya ketika kita menjadi guru jangan lupa untuk menyiapkan modulnya uji apa itu kelas apa ini soal ujiannya seperti itu oke baik jangan lupa untuk menyiapkan presensi oke saya share ulang ya link presensinya oke silahkan mengisi presensi bapak ibu adik-adik kakak-kakak yang bergabung sudah saya share di room chat oke sudah ibu sunarya terima kasih selanjutnya untuk untuk menambah atau kita ingin membuat kelas maka klik tambahkan kelas seperti itu nah judulnya akan dibuat judul kelas ibu Anita ya Anita kelas 6B boleh seperti itu khusus anak kelas 6B atau deskripsinya semangat terus belajar dari rumah boleh terus semangat terus oke dan disini adalah pendidikan apa kita akan membuat soal mungkin matematika boleh ya kelas 6 oke nah disinilah adik-adik sorry ini bapak ibunya ya disinilah bapak ibu mohon bisa berhati-hati karena disini terkadang kita lupa bahwa apa namanya kita mulainya mungkin hari ini dan ternyata siswa itu belum masuk hari ini juga lah ketinggalan dong dan tidak bisa nanti diubah gitu ya dia sudah berjalan ini yang sering hati-hati jadi untuk memulainya pastikan dulu siswa semua sudah masuk nah kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih saat anak-anak atau anak-anak itu atau siswa itu masuk gitu nah kira-kira satu minggu oke lah kalau gitu buat aja minggu depan oke minggu depan tanggal 15 Oktober baru kita mulai nah selesainya boleh dalam waktu yang lama boleh ya silahkan nah kata kunci ini ya bapak ibu ini harus pas ya mungkin 12345 saja begitu ya 12345 lalu simpan ini dicatat 1345 adalah kuncinya dan sebentar lagi ID usernya atau usernamenya akan muncul oke oke sebentar nah ini adalah kode aksesnya ini kode akses ya ini kode aksesnya disimpan oleh anak-anak disarekan ke anak-anak ya kemudian hmm saya catat terlebih dahulu atau kita foto juga boleh ini nanti kita share ke siswa kita ya bahwa anak-anak ini loh roomnya ibu ayo masuk kelas seperti itu 1 0 BN V I F 5 oke 10 BN V I F 5 itu dan juga kuncinya yaitu jangan lupa tadi 1 2 3 4 5 nah ini tujuan pembelajarannya apa siswa dapat memahami perkalian mungkin gitu memahami perkalian sesaat siswa adalah siswa kelas 6 tuh oke matematika sudah nah disini waktu mulainya kata kuncinya dan yang kita nilai adalah tugas akhirnya atau ujiannya boleh ya lalu lah ini kita buat ujian akhir sorry ujian akhirnya oke ujian akhirnya kita 100 oke bobotnya 65 atau 70 itu tergantung dari sekolah bapak ibu oke kita simpan kita simpan nah oke sudah berhasil di update untuk ini nah langsung saja kita harus siapkan soal ujian ya seserah bapak ibu membuatnya berapa nomor aja boleh silahkan ini bisa di edit klik edit buat saja atau 5 boleh waktunya 5 itu 60 menit nah ini pesan-pesannya baca nah petunjuk-petunjuknya seperti itu lalu kita simpan oh klik kembali klik tanggal mulainya oh iya tanggal mulainya belum tadi kita akan memulainya tanggal 15 dan berakhir di sini oke lalu kita simpan nah berhasil selanjutnya kita tinggal membuat soal nah membuat soal ini ini fiturnya tidak akan bisa diapapain ini kalau kotak ini tidak di klik nah kotak ini harus di klik begitu maka bisa digunakan silahkan menulis soal apa saja hasil dari 5 x 5 adalah seperti itu boleh atau apa saja silahkan dan jika ingin menautkan soal yang ada di youtube ada gambar ada video dari youtube silahkan insert video di sini dari link sendiri ini mau masukkan gambar juga bisa di sini dan jika tidak ada misalnya ada fitur matematika yang tidak ada simbolnya bisa kita sniping kita masukkan ke sini lalu pertanyaan ini adalah opsinya silahkan kita tambah opsi lagi jadi anak-anak atau adik-adik sekalian yang biasanya misalnya gurunya minta mengerjakan tugas prosesnya itu seperti ini loh proses membuat soalnya nah terkadang siswa kita ini kalau mengerjakan luar biasa ya secepat kilat ekspres diki yang mahal itu gitu oke 20 boleh lalu simpan nah yang betul adalah yang D jadi itu akan muncul seperti itu oke kita tutup untuk ini kita akan melihat bahwa siswa kita sudah masuk atau belum al B tadi ini belum ada siswanya maka kita harus keluar dan masuk sebagai al B dengan cara login ya kalau sudah dapat ini dapat username dan password langsung ketik login tidak usah daftar lagi langsung masuk ya masuk kita masukkan kode kelas dari gurunya tadi 10 BN V I F 5 begini lalu cari kelas dan masuklah kata kuncinya boleh 145 dan daftar maka Abelina masuk di kelas Ibu Anita seperti itu oke jangan lupa dicoba nah sebagai penutup kita pada malam hari ini saya akan memberikan bukan lagi pemanasan ini ya ini pendinginan oke setelah menyimak paporan tadi semoga bisa menjawab kuis pada malam hari ini ditunggu suara saya masih jelas banget oke alhamdulillah malam hari ini bagus cuacanya jadi bagus oh gitu ya bu oh oke ayo sekarang buka kahutnya ayo kita kuis kahut sedikit saja sehat ya so banyak oke dibuka kahutnya ayo kita main kahut jadi diketik kahut id-nya gitu bentar kahut id-nya diketik oke sebentar akan saya bermain oke saya coba akan share screen kode pin-nya oke saya akan share screen game pada malam hari ini nah ayo kita main yuk main dulu yuk sebentar tadi kita sudah belajar membuat game kan sekarang ayo kita main mari bapak ibu ikut join ya ketik di browsernya depan ini kahut id gitu kahut.id lalu atau play kahut boleh ya lalu gabung gabung game seperti itu nah ini masukkan game-nya di sini game pin di sini game pin-nya dimasukkan lalu enter oke lanjut terima kasih selamat datang asisten Pak Andi selanjutnya yang lainnya ayo ini adalah pin-nya teman-teman dari SRB boleh ibu sunarya silahkan gabung boleh ikut oke terima kasih lima pemainnya kita tunggu sampai dua menit lagi terima kasih Terima kasih. 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 Oke, bagi yang belum tahu bagaimana sih cara bermain. Oke, saya yuk kita siapa yang ingin bertanya silahkan. Mungkin pertanyaan ini bisa diajukan ke kakak-kakak ya atau kita lakukan. Oke, saya cari dulu. Suaranya jelas kan, nggak pakai headset ini? Sudah jelas aja ya. Sekarang sudah pakai headset. Oh iya, ada yang belum mengerti masalah cara bermain dengan game kahut. Oke, nanti buka channel Youtube Ibu ya. Ada caranya tuh. Channel Youtube Ibu Anita Nurhasana. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga kunjungi blog Ibu ya. Blognya anitakaltara.blogspot.com Oke, disitu ada banyak sekali informasi yang bisa di... Semoga bermanfaat. Oke, Ibu Sunarnya bagaimana? Mantap. Mantap jiwa. Nggak ada yang bertanya ini ya. Bagaimana sudah mengisi presensi semua teman-teman, dan kakak-kakak, dan adik-adik, dan bapak-ibu semua? Nah, jangan lupa untuk mengisi presensinya. Alhamdulillah, tetap stay tune. Dengan 26 partisipan. Tadi sempat 27, dan sekarang sudah 26. Ya, terima kasih. Nah, jika tidak ada yang bertanya, gimana kak? Kita closing? Atau bagaimana? Oke. Terima kasih banyak ya yang sudah berpartisipasi. Oke, selamat belajar di rumah saja. Terus ikutin nanti masuk ke kelas mayanya. Bapak-ibu guru kalian nanti jika diajak untuk menjadi yang siswa ini ya. Karena ini ada masuk siswa saya juga, Bu Sunarya. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, itu saja. Mungkin dari kami. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, merdeka belajarnya. Rumah belajar portalnya, dan majulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang mengingat. Oh iya, pengingatkan. Besok akan ada yang lebih seru lagi. Kalian sebagai penulis cilik. Di kelas saya sudah banyak penulis cilik nih kakak. Kakak Sunarya. Adik-adik di kelas saya, adik-adik di kelas. Itu sudah menjadi penulis-penulis cilik luar biasa. Besok, kesempatan kalian bagaimana sih membuat media blog. Bagaimana sih membuat kita menjadi indah. Kita akan bertemu lagi besok. Jangan lupa, dengan kami berdua, dengan materi yang berbeda. Tetap masuk room besok ya, semuanya. Selanjutnya. Oke. Kita akan roadshow ya, sampai hari Selasa. Roadshow terus. Sampai semuanya telah. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.